Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Rabu siang kemarin gelar sidang perdana kasus suap jual beli fasilitas lapas. Dengan terdakwa mantan Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 1A Suka Miskin Bandung, Wahid Hussein. Dalam sidang ini, Jaksa membeberkan terdakwa tubagus kairi Wardana alias Wawan, menyuap demi memiliki kemudahan izin keluar lapas dalam bentuk izin berobat ke rumah sakit. Namun faktanya beberapa kali ia izin tersebut digunakan Wawan untuk menginap di hotel. Bahkan Jaksa mengungkap Wawan menginap dengan seorang teman wanita. Dari persidangan juga terungkap suami artis Indeka Kuserawati, Fahmi Darmansiah disebut-sebut mengelola bilik asmara selama di dalam lapas Suka Miskin Bandung. Fahmi disebut mengelola bilik asmara bertarif 650 ribu rupiah. Saat menjalani hukuman di lapas Suka Miskin, kalapas Waih Hussein membolehkan Fahmi membangun saung atau gubuk. Kalau kita ingat ke tanggal 24 Juli lalu, petugas gabungan dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat memang menemukan adanya saung-saung tersebut. Saung digunakan untuk pertemuan antara pengunjung dengan warga binaan. Sebanyak 32 saung langsung dibongkar petugas gabungan dari Divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Pembongkaran dilakukan karena sebelumnya diduga dapat disewakan kepada warga binaan untuk pertemuan dengan pengunjung atau pihak keluarga yang menjemuk. Adanya bilik asmara di dalam lapas rasanya sudah menjadi rahasia umum. Di lapas Cipinang pada pertengahan 2013 lalu, seorang wanita teman dekat Freddy Budiman juga pernah berkuar soal bilik asmara di lapas Cipinang. Wacana adanya bilik asmara di dalam lapas pernah mengemuka, bahkan dari kalangan DPR. Tapi nyatanya sampai saat ini wacana tersebut masih menjadi pro dan kontra. Tim Liputan melaporkan untuk NET.